Tempe Benguk dan Tempe Besengek Gunanya menjaga konsistensi santan agar teksturnya tidak pecah ketika dipanaskan. Maklum, kemiri memiliki sifat mengikat santan. Sekarang kita kasih air set cukupnya. Campur deh bumbu besengek. Biar makin nikmat, tambahkan tempe benguk. Setelah matang, siap disajikan, FEMS. Selain kacang koro, bahan untuk membuat tempe benguk adalah meniran dan laru. Meniran adalah gaplek yang ditumbuh kasar. Sedangkan laru adalah daun pisang yang sudah dipermentasi. FEMS, biji kacang koro benguk lebih besar daripada kedelai. Teksturnya yang keras harus direndam air panas atau direbus supaya lebih empuk. Baru deh tumbuk. Proses penumbuh kacang ini bisa mempengaruhi tekstur tempe benguk. Jangan sampai terlalu keras atau terlalu empuk ya. Lanjut, kita bikin laruni. Campurkan adonan dengan daun pisang kering. Sisa pembuatan tempe dan meniran. Inilah yang menjadi ciri khas dari tempe benguk. FEMS, laruni berfungsi untuk memindahkan jamur yang menempel pada daun pisang supaya tercampur dengan peniran dan kacang koro benguk halus. Langsung pisahin deh larunya. Tempe benguk ini dibungkus dengan daun jati dan daun pisang FEMS. Biasanya butuh waktu 3 hari supaya proses fermentasi tempe bisa maksimal. Mantap deh! Oh iya, tanaman kacang koro benguk biasanya tumbuh di halaman rumah warga. Untuk mendapatkan hasil tempe yang sempurna, pilih kacang yang sudah tua dan kering ya.